Halo semua, selamat datang di channel Dapurnya Yasti Pada video kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat tempe orek atau tempe kering Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai habis ya Bahan utama yang digunakan adalah tempe Di sini saya menggunakan tempe dengan berat sekitar 300-400 gram Sebelumnya bagi yang baru bergabung, yuk subscribe terlebih dahulu Kemudian berikan like dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari Dapurnya Yasti Kemudian untuk bumbu yang digunakan, saya menggunakan 5 siung bawang merah Kemudian 3 siung bawang putih 1 batang serai, 5 buah cabai rawit keriting atau bisa gunakan cabai rawit biasa jika kalian suka pedas Kemudian 1 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam Kemudian untuk bumbu selanjutnya Saya menggunakan 1 keping gula merah Air asam jawa Di sini saya menggunakan 3 butir asam jawa Kemudian larutkan dengan 1 sendok makan air hangat 2 sendok makan kecap manis Setengah keping terasi Kemudian 3 per 4 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Jika tidak suka gula pasir, bisa di skip aja Untuk tempenya akan saya potong berbentuk stick panjang Jika kalian suka berbentuk kotak, bisa juga berbentuk kotak sesuai dengan selera kalian Selanjutnya untuk bumbu akan saya iris tipis-tipis yaitu bawang merah Bawang putih Kemudian cabai rawit merah Dan terakhir gula merah Untuk tempe yang sudah saya potong-potong tadi Akan saya goreng setengah kering Pastikan pada saat menggoreng Minyaknya cukup Sehingga tempe terendam semua ke dalam minyak Untuk tingkat kekeringan tempe disesuaikan dengan selera kalian Jika kalian ingin menyimpan tempe orek lebih lama Bisa goreng tempe sampai benar-benar kering dan renyah Jika sudah kering, bisa diangkat kemudian ditiriskan Selanjutnya saya akan menumis bumbu Panaskan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian tumis bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang sudah diiris Jika aromanya sudah harum Masukkan lengkuas dan serai yang sudah dikepre 2 lembar daun salam Kemudian terasi Kemudian tumis lagi sebentar Sampai aroma bumbunya benar-benar keluar semua Nah jika aroma bumbunya sudah benar-benar harum Masukkan gula merah Garam dan gula pasir Kemudian anduk sebentar ya Sampai gula merahnya larut Dan bumbunya tercampur merata Terakhir Masukkan kecap manis Kemudian air asam jawa Kemudian aduk-aduk lagi Sampai tercampur merata Kemudian air asam jawanya menyusut Jika bumbunya sudah berkaramel seperti ini Masukkan tempe yang sudah digoreng tadi Aduk-aduk sampai tempe dan bumbu tercampur merata Ini dia tempe orek favorit keluarga Silahkan kalian coba juga resepnya ya Jangan lupa cek video-video yang lainnya Jangan lupa juga subscribe, like, dan share video ini Ke media sosial yang kalian punya Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini